Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, Jayabaya, Perjalanan Menjadi Sang Legenda Karya Ebes. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-9. Selamat mendengarkan. Kita akan tetap berteman baik dan aku akan melupakan semua hal yang terjadi malam ini. Aku permisi, setelah bicara seperti itu, Jaka Umbaran langsung melesat cepat keluar dari dalam rumah kediaman Nyimanik Inten, meninggalkan perempuan cantik yang termangu memandangi ke arah kepergiannya. Setelah sadar dengan apa kesalahannya itu, Nyimanik Inten segera menyambar kain selimut hitam di atas ranjang tidur Jaka Umbaran lalu segera bergegas meninggalkan kamar tidur itu. Jaka Umbaran terus melesat cepat ke arah barat, sekali hentak, tubuhnya langsung melenting tinggi ke udara dan mendarat di pucuk pohon tinggi yang ada di tapal batas barat kota Pakuwon Dadapan. Huf, edan, hampir saja aku menyentuh perempuan itu. Untung aku masih bisa sadar sebelum setan menguasai pikiranku, gumam Jaka Umbaran sembari mengusap peluh yang membasahi dahinya. Saat Jaka Umbaran masih bergelut dengan pikirannya yang kacau balau setelah godaan birahi dari Nyimanik Inten, matanya yang tajam dalam kegelapan malam melihat sesuatu. Di antara keremangan cahaya bulan yang hampir purnama menggantung di langit, dua bayangan hitam berkelebat cepat di antara pucuk pepohonan yang tumbuh di daerah pinggiran kota Pakuwon Dadapan itu. Ini menandakan bahwa kedua bayangan hitam itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Sesekali terdengar suara denting senjata beradu, ini juga membuktikan bahwa keduanya sedang beradu kepandayan ilmu beladiri. Jaka Umbaran tetap diam saja tak bergeming sedikitpun dari tempatnya semula sembari terus memperhatikan pertarungan antara dua orang berilmu tinggi itu. Dua bayangan hitam itu berhenti pada jarak sekitar 100 depa dari tempat Jaka Umbaran berada. Dari cahaya bulan yang menerobos sela-sela awan, terlihat jelas oleh mata Jaka Umbaran siapa sosok yang sedang mengadu kesaktian ini. Seorang lelaki tua dengan rambut digelung berjubah putih panjang selayaknya seorang pertapa berdiri di pucuk pohon tinggi sambil menenteng sebilah keris pusaka yang memancarkan cahaya merah kekuningan. Di sisi lain, terlihat seorang wanita cantik rupawan dengan pakaian serba hitam memegang sebuah tongkat besi yang ujungnya membentuk kepala ular dengan angkuh menatap ke arah sang lelaki tua berjanggut panjang. Tak kusangka setelah puluhan tahun silam berpisah, kau tetap saja punya kemampuan beladiri yang lumayan, tua bangka. Tapi jangan Jumawa dulu, aku Dewi Seribu Racun bukan lagi perempuan lemah yang bisa kau bodohi, Wanakerta. Ucap si perempuan cantik berbaju hitam itu sembari memindahkan tongkat besi berkepala ularnya ke tangan kiri. Dur Gandini, sudah cukup kau tersesat dalam ilmu setan yang kau pelajari. Kembalilah ke jalan lurus, kita bisa memulainya dari awal lagi, ucap si kakek tua berpakaian pertapa yang disebut dengan nama Wanakerta itu segera. Mendengar jawaban itu, perempuan cantik berbaju hitam itu terkekeh kecil sebelum meludah ke samping. Puih, mulutmu tetap saja manis seperti madu, Wanakerta. Tapi aku tidak akan bisa kau tipu lagi. Besiaplah menjemput ajalmu, tua bangka. Perempuan cantik berbaju hitam itu segera memutar telapak tangan kanannya. Semburat cahaya hijau kehitaman bergulung-gulung melingkari lengan kanannya sebelum berkumpul menjadi satu di telapak tangan. Ajian tapak selaksa racun, rupanya kau berhasil menguasai ilmu sesat itu, Dur Gandini. Tapi aku juga tidak akan kalah dengan mudah oleh ilmu kanuragan sesatmu, ujar Resi Wanakerta yang segera memusatkan tenaga dalamnya pada dua jari tangan kiri. Cahaya merah kuning memancar dari kedua jari tangan kiri orang tua itu yang segera diusapkan pada bilah keris berlekuk sembilan di tangan kanannya. Seketika, keris pusaka itu memancarkan cahaya merah kekuningan yang menyilaukan mata. Keduanya langsung melesat cepat layaknya terbang di atas pucuk pepohonan dengan berbekal ilmu kanuragan mereka masing-masing. Dewi seribu racun dengan tapak tangan kanannya yang memancarkan cahaya hijau kehitaman dengan sekuat tenaga menghantamkannya ke arah Resi Empu Wanakerta. Sang kakek tua itu segera menyambut kedatangan serangan cepat lawan dengan keris pusaka yang memancarkan cahaya merah kekuningan. Sud, Belaam, keduanya langsung terpental ke arah yang berlawanan. Namun dengan keduanya menguasai diri dan berdiri di tempatnya. Nyidur Gandini mengusap sisa muntahan darah segar yang ada di sudut bibirnya sedangkan Resi Empu Wanakerta nampak menotok beberapa jalan darahnya untuk menghentikan racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Serangan Dewi seribu racun alias Nyidur Gandini keseluruhan memang mengandung racun keji. Dua orang itu sebenarnya adalah bekas sepasang kekasih yang pernah begitu terkenal di dunia persilatan tanah Jawa Dwipa sebagai sepasang camar putih dari lembah Kaliprogo. Berada di dalam golongan pendekar putih, keduanya malang melintang di wilayah kerajaan Panjalu wilayah tengah dan barat. Keduanya diakui sebagai penegak kebenaran yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran hingga nama mereka begitu harum di dunia persilatan tanah Jawa Dwipa. Namun semua itu berubah setelah keduanya berhasil mengalahkan pimpinan perguruan racun kembang di wilayah Kadipaten Bojonegoro. Dua Gandini diam-diam mempelajari kitab seribu racun kembang yang mereka ambil dari pimpinan perguruan itu dan mulai melatih diri dengan segala jenis racun yang berhasil dia temukan. Saat bertarung melawan setan sesat Gunung Muria, mereka berdua nyaris saja celaka di tangan lelaki bertubuh gempal itu. Dua Gandini terpaksa mengeluarkan ajian tapak selaksa racun yang baru dia kuasai separuhnya saja. Namun itu sudah cukup untuk menghabisi nyawa setan sesat Gunung Muria. Empu Wanakerta langsung murka setelah tahu Dua Gandini istrinya mempelajari ilmu racun itu. Terang-terangan dia meminta Dua Gandini untuk menghapus ilmu sesat itu dari tubuhnya namun Dua Gandini menolaknya. Akibatnya sepasang suami istri itu segera bertarung dan Dua Gandini harus mengakui keunggulan suaminya. Dia terluka parah setelah beradu ilmu kesatian dengan Empu Wanakerta. Karena tidak tega untuk membunuhnya, Empu Wanakerta meninggalkan tempat pertarungan mereka. Membiarkan Dua Gandini sendirian tanpa ada yang membantu. Dia kemudian menghilang dari dunia persilatan. Sementara itu, Dua Gandini ternyata masih mampu bertahan hidup. Lalu dengan semua ilmu kesatian yang dia pelajari dari Kitab Seribu Racun Kembang, Dua Gandini menjelma menjadi sosok pendekar wanita yang memiliki kemampuan beladiri yang sangat tinggi. Hanya saja, entah karena pengaruh dari racun yang dia pelajari atau apapun itu, sifat perempuan itu berubah keseluruhan. Jika sebelumnya dia adalah seorang wanita yang lemah lembut, kini dia berubah menjadi sosok pendekar yang kejam dan haus darah. Dia tak segan-segan untuk menghabisi nyawa lawannya dan menjadikannya sebagai seorang pendekar golongan hitam yang ditakuti. Selain ajian tapak selaksa racun, Nyi Dua Gandini juga berhasil melatih ilmu racun awet muda yang membuatnya tampil cantik layaknya gadis muda. Sebuah ilmu sesat yang mengharuskan penggunanya untuk meminum racun binatang berbisa tiap setengah purnama sekali yang pada akhirnya si pengguna ilmu itu menjadi wanita paling beracun sejagat raya. Ini pula alasan kenapa Dua Gandini masih terlihat cantik seperti gadis muda padahal usianya sudah hampir tujuh dasar warsa. Satu warsa ini, Empu Wanakerta muncul lagi di dunia persilatan. Ini karena adik seperguruannya yang lain, Empu Wahana dibunuh oleh Dua Gandini dan salah seorang murid Empu Wahana mendatangi goa tempat pertapaan Empu Wanakerta. Sang murid meminta bantuan kepada Empu Wanakerta untuk membalas dendam kematian sang guru dan Empu Wanakerta merasa bertanggung jawab terhadap semua kejahatan Dua Gandini hingga dia mau melakukannya. Selama hampir dua purnama terakhir, Empu Wanakerta terus mengumpulkan kabar keberadaan sang bekas istri. Tak mudah baginya untuk mencarinya karena perempuan cantik beracun itu tak memiliki kediaman yang pasti dan selalu berpindah tempat. Pertemuan mereka malam hari itu hanyalah suatu kebetulan saja. Karena Empu Wanakerta mendengar kemunculan Dua Gandini di wilayah Kadipaten Kembang Kuning hingga ia yang masih di Kalinga segera bergegas menuju ke wilayah selatan Kadipaten Kembang Kuning dan akhirnya bertemu dengan sosok wanita yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Hihihihihi, Wanakerta, saatnya kita untuk menyelesaikan hutang kebohongan yang harus kau bayar padaku. Setelah kematianmu, akan ku buat tulangmu menjadi gagang senjata yang sedang ku siapkan untuk mengalahkan seluruh pendekar di tanah Jawa Dwi, Pak. Tawa lirih namun menakutkan bagi siapa saja yang mendengarnya terdengar dari mulut nyidur Gandini sesaat sebelum cahaya hijau kemerahan tercipta di kedua telapak tangannya. Bo yang tidak sedap dan sangat menusuk hidung mengiringi angin kencang berseliweran pada putaran cahaya hijau kemerahan di tangan nyidur Gandini. Ini adalah ilmu kanuragan pamungkas yang menjadi milik nyidur Gandini yang juga telah memakan banyak korban jiwa di dunia persilatan, ajian jagat racun api. Resi Empu Wanakerta langsung mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dia miliki karena tahu bahwa Dur Gandini akan melepaskan ilmu pamungkasnya hingga dia pun bersiap menyambutnya dengan ilmu kanuragan tingkat tinggi yang dia miliki, ajian setra kaladipa. Cahaya merah kehitaman yang memancarkan aura hitam seperti hawa kematian pekat seperti di neraka tercipta di kedua telapak tangan lelaki tua itu. Dur Gandini menyeringai lebar sesaat sebelum dia melesat cepat ke arah bekas suaminya itu dengan menghantamkan tangan kanannya ke arah Empu Wanakerta yang langsung memapak hantaman itu dengan tangan kanannya yang berwarna merah kehitaman. Duhuar, gelombang kejut besar tercipta dari benturan dua ilmu kanuragan tingkat tinggi ini. Ledakan kerasnya bahkan terdengar di seluruh wilayah kota Pakuwon Dadapan. Dur Gandini mencelat jauh ke belakang. Wanita cantik berbaju hitam itu langsung muntah darah segar dan tubuhnya menghantamkan tanah dengan keras. Empu Wanakerta pun bernasib sama. Lelaki tua itu bahkan harus berguling-guling hingga beberapa kali setelah tubuhnya terlempar jauh ke belakang dan jatuh ke tanah pinggiran kota Pakuwon Dadapan dengan keras. Racun yang masuk ke dalam tubuhnya benar-benar telah menghancurkan sebagian besar organ dalam tubuhnya. Nyidur Gandini sempoyongan berdiri namun setelah melihat bekas suaminya itu masih belum juga bangkit dari tempat jatuhnya. Dia tersenyum lebar. Oh Dewi Durga sang penguasa alam semesta, hari ini kau sungguh baik padaku. Setelah sekian tahun akhirnya hari ini tiba juga, Hihihihi, Wanakerta terimalah ajalmu dengan lapang dada. Nyidur Gandini langsung melesat cepat ke arah Empu Wanakerta yang masih duduk bersimpuh di tanah sambil memegangi dadanya yang sesak seperti ditimpa batu besar. Saat tangan Nyidur Gandini hampir menyentuh kepala Empu Wanakerta, jaka umbaran yang sedari tadi hanya diam menonton jalannya pertarungan antara mereka, memotong pergerakan Nyidur Gandini dengan tapak tangan kanannya yang dilambari ajian guntur saketi. Nyidur Gandini kaget bukan kepalang dan langsung merubah serangannya dengan memapak hantaman tangan jaka umbaran. Belam, jaka umbaran tersurut mundur hampir tiga tombak jauhnya sedangkan Nyidur Gandini terpelanting ke belakang dan menyusruk tanah. Beberapa bagian bajunya robek sementara kulit tubuhnya terlihat mengalami luka parut yang parah. Setan keparat, kenapa kau ikut campur dalam urusan kuha? Bentak Nyidur Gandini sembari bangkit dari tempat jatuhnya. Luka dalam yang dia derita semakin parah setelah adu ilmu kanuragan dengan jaka umbaran baru saja. Membunuh lawan yang sudah tidak berdaya, bukanlah watak seorang pendekar nisanak. Sudah cukup pertarungan kalian, jangan diteruskan lagi, ucap jaka umbaran sembari perlahan berdiri tegak dengan tubuh yang segar bugar. Sepertinya dia tidak terpengaruh sama sekali dengan hawa ajian beracun yang baru saja berbenturan dengan ilmu kesaktiannya. Ini membuat Nyidur Gandini si Dewi Seribu Racun segera sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan lawan tangguh. Berengsek, bocah tengik ini rupanya memiliki kemampuan beladiri yang tinggi. Aku sudah luka parah setelah bertarung dengan Wanakerta. Kalau sampai nekat bertarung melawannya, aku pasti mati konyol. Aku harus kabur dari tempat ini, batin Dur Gandini. Perlahan Nyidur Gandini memasukkan jemari tangannya ke kantong bajunya. Setelah itu, empat jemari tangannya menjepit empat paku sebesar lidi yang berwarna hijau kehitaman pertanda mengandung semacam racun keji. Dengan cepat, Nyidur Gandini segera mengibaskan tangan kanannya ke arah Jaka Umbaran. Sering, 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 serangan cepat senjata rahasia itu dengan sigap dihindari oleh Jaka Umbaran namun saat ia menoleh ke arah Nyidur Gandini, perempuan cantik berbaju hitam itu telah menghilang dari tempatnya berdiri. Bocah keparat, urusan kita cukup sampai di sini. Lain kali jika kita bertemu lagi, aku pasti akan mengambil nyawamu. Sayup-sayup suara Nyidur Gandini terdengar dari kejauhan. Setelah Nyidur Gandini berhasil kabur dari tempat itu, Jaka Umbaran segera menoleh ke arah empu wanakerta yang masih duduk bersimpuh tak berdaya di tanah. Hidung dan mulutnya terlihat mengeluarkan darah kehitaman sebagai tanda bahwa dia keracunan. Jaka Umbaran hendak bergerak menolong orang tua itu namun ia segera dicegah oleh empu wanakerta. Percuma saja pendekar muda, racunnya sudah menyebar ke jantungku. Jadi aku tidak bisa tertolong lagi, uhuk-uhuk-uhuk. Sebelum aku mati, aku mohon bantuanmu untuk mencari keberadaan murid adik seperguruanku yang bernama Prabaswara Dipaguhan. Empu wanakerta merogoh balik bajunya dan mengeluarkan sebuah kantong kain hitam lalu menyerahkannya kepada Jaka Umbaran. Tolong berikan ini kepadanya, katakan padanya bahwa dia adalah putra Adipati Paguhan yang sesungguhnya imbuh resi empu wanakerta. Jaka Umbaran segera menerima uluran tangan orang tua itu. Setelah memberikan benda yang selama ini selalu dibawanya, tangan resi empu wanakerta langsung terkulai. Dia tewas dengan duduk bersimpuh, Jaka Umbaran menghela nafas panjang melihat itu semua. Dia kemudian memeriksa denyut nadi di leher sang lelaki tua untuk memastikan kematiannya. Begitu yakin bahwa orang itu sudah mati, Jaka Umbaran segera memasukkan kantong kain hitam itu kebalik bajunya. Lalu dengan sekali hentak, tangannya menghantam tanah di sampingnya. Belaar, lobang sebesar kerbau sedalam satu depa tercipta di tanah. Jaka Umbaran kemudian membopong mayat resi empu wanakerta dan meletakkannya di dalam lobang tanah itu. Setelah itu, Jaka Umbaran segera mengumpulkan sisa tanah dan mengubur mayat empu wanakerta. Terakhir dia menancapkan sebuah batu kali sebesar paha pada ujung kuburan itu sebelum bangkit. Beristirahatlah dengan tenang, kakek tua, aku berjanji akan melakukan apa yang kau minta. Setelah berkata demikian, Jaka Umbaran melesat cepat ke arah kediaman Nyimanik Inten karena langit timur telah menjadi terang sebagai pertanda bahwa pagi akan segera tiba. Begitu sampai di rumah Nyimanik Inten, Jaka Umbaran segera merebahkan tubuh di dipan kayu serambi rumah dan memejamkan matanya untuk beristirahat. Heh kebo, bangun, ini sudah siang, kau tidak mau sarapan? Samar-samar Jaka Umbaran mendengar suara seorang perempuan yang sangat dia kenali. Perlahan dia membuka matanya dan melihat kesekeliling. Terlihat Niluh Wuni sedang berdiri di sampingnya. Aku baru saja tidur, kenapa kau bangunkan aku? Ini masih pagi, ucap Jaka Umbaran segera. Hah pagi? Pagi kepalamu, lihat itu matahari sudah sepenggal naik ke atas langit. Jadi tidak kita ke perguruan bukit, Katong mendengar ocehan Niluh Wuni, Jaka Umbaran segera mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat istirahatnya dan benar saja, cuaca sedang panas-panasnya di tempat itu. Dia segera mengucap matanya sambil menguap lebar beberapa kali. Sudah siang begini masih saja ngantuk, memangnya semalam kau tidak tidur? Atau jangan-jangan semalam kau dengan janda cantik itu? Belum sempat Niluh Wuni menyelesaikan omongannya, jidatnya sudah lebih dulu ditoyor oleh Jaka Umbaran. Hapus pikiran kotormu itu, hei perempuan, aku tidak sebejat itu. Ucap Jaka Umbaran sembari melangkah meninggalkan serambi kediaman nyimanik inten menuju ke arah gentong air di dekat tangga. Segera dia mencuci muka untuk menyegarkan kembali tubuhnya. Niluh Wuni tersenyum tipis mendengar jawaban sang pendekar muda. Pagi itu setelah sarapan, Kisuradipa dan Jaka Umbaran bersama dengan Niluh Wuni dan Sekar Kantil berpamitan pada nyimanik inten alias nyirondo dadapan. Perempuan cantik itu terlihat gugup saat membalas omongan pamit Jaka Umbaran. Kini dalam rombongan itu bertambah lagi dengan ikutnya Nimas Citrawati dan Ajeng Ratih beserta tiga orang pengawal pribadinya. Tujuan mereka semua terletak setengah hari perjalanan dengan berkuda dari Paku Wondadapan di arah Barat Daya. Semuanya langsung melompat ke atas kuda mereka masing-masing dan bergerak cepat menuju ke salah satu perguruan silat terbesar yang menempati urutan keempat di Tanah Jawa, Perguruan Bukit Katong. Seorang lelaki tua berjanggut lebat pendek penuh dengan uban menghiasi separuh jenggotnya memakai pakaian jubah biru terang panjang yang mengenakan ikat kepala kain biru gelap nampak sedang duduk bersila di sebuah dampar batu putih di ujung balai besar yang ada di puncak Bukit Katong, salah satu dari sekian banyak bukit yang ada di lereng Gunung Pamarihan. Dia nampak begitu berwibawa di antara orang-orang yang sedang duduk bersila di lajur kanan dan kirinya. Ya, dia adalah Resi Empu Hanggabaya, pimpinan perguruan Bukit Katong yang juga merupakan salah seorang adik seperguruan Maharishi Siwamurti. Di bawah kepemimpinannya, perguruan Bukit Katong menjelma menjadi salah satu perguruan silat terbesar di dunia persilatan tanah Jawa Dwipa. Jika dibandingkan dalam ukuran jumlah murid, hanya padepokan Gunung Semilir di Belambangan, kedewaguruan Astana Raja di Bukit Geronggong wilayah Kerajaan Galuh Pakuan dan padepokan Bukit Tengkorak di Kerajaan Jenggala yang melebihi jumlah murid perguruan ini. Meskipun yang terbesar di wilayah Kerajaan Panjalu, namun secara kemampuan beladiri murid-murid padepokan pada seputih yang lebih sedikit muridnya masih seimbang dengan perguruan Bukit Katong. Sebagai adik seperguruan Maharishi Siwamurti, Resi Empu Hanggabaya sendiri punya nama besar di dunia persilatan tanah Jawa Dwipa. Julukannya pun tak kalah mentereng jika dibandingkan dengan saudara seperguruannya yakni Dewa Pedang dari Bukit Katong. Ini membuktikan bahwa keahlian ilmu pedangnya jauh di atas rata-rata pendekar dunia persilatan lainnya. Siang itu, Resi Empu Hanggabaya tengah mengadakan pertemuan dengan para petinggi perguruan itu untuk membahas mengenai rencana pertemuan para pendekar yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Kali ini pertemuan akan diadakan oleh perguruan Golok Sakti yang bertempat di Lembah Kaligung. Selain untuk membahas tentang masalah-masalah dunia persilatan, pertemuan para pendekar ini juga akan menguji sejauh mana kemampuan beladiri para murid masing-masing perguruan untuk menjadi penerus masa depan dunia persilatan tanah Jawa Dwipa. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Jayabaya, perjalanan menjadi sang legenda karya Ebes. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa!